BATIK Taukah kamu apa itu batik? Ya, batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Batik Indonesia juga oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Dari proses pembuatannya, batik dibagi tiga. Pertama, batik tulis. Kedua, batik cap. Dan ketiga, batik lukis. Namun semakin berkembangnya teknologi, menyebabkan munculnya teknik pembuatan batik yang baru yang disebut dengan batik printing. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang batik printing, Mari kita dengarkan terlebih dahulu pengertian batik menurut pemahaman dari beberapa masyarakat Yogyakarta. Kalau menurut saya sih, batik itu mungkin seni rupa ya awalnya gitu kan. Karena kan dia dari, namanya kan membatik gitu. Batik itu sebenarnya karya Indonesia yang menurut saya sih perlu dibanggakan juga ya. Sampai di luar negeri pun, batik itu juga diakui kan sehingga nya. Batik itu kerajinan dari khas Jogja. Tapi emang udah nyebar ke seluruh Jawa ya, seluruh Jawa tuh punya batik. Ya, batik tuh menurutku ya emang itu kerajinan, kesenian yang dari kain. Yang emang tuh di berbagai daerah tuh ada itu loh mas, tapi setiap daerah tuh mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Batik tuh, jadi gak cuman dari Jogja, ada dari Pekalongan, ada di mana-mana. Kayak mungkin Bali pun ada batik gitu loh, dan itu tuh mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Ya, tapi itu kerajinan, kesenian yang emang bener-bener harus di, apa ya, dilestarikan itu loh batik. Kalau menurut aku sih, batik tuh kesenian dari Indonesia. Yang mungkin dulu tuh datangnya, apa ya, kebanyakan itu tuh dari Jawa. Tapi kan lama-lama jadi berkembang di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Dan itu tuh jadi kayak kebudayaan-nya Indonesia, suatu khasnya Indonesia. Yang negara-negara lain tuh pasti tau kayak gitu, batik itu dari Indonesia. Batik buat kebudayaan dari awalnya, mula awal ke batik itu kan kegiatan ke sehari-hari. Ini tak cuma kalau dulu, hanya untuk selendang. Tapi sekarang kan dikembangkan berbagai macam curah ya. Seperti lukisang, baju, terus kayak biasa begini kan, macem-macem bentuknya. Pengertian batik itu banyak titik. Jadi kita buat garis-garis apa titik-titik yang dari malam, terus di pewarnaan itu bisa dikatakan batik. Kalau batik itu ada tiga unsur, kain, putih, lilin, dan pewarna batik. Kalau nggak ada lilin, atau yang bisa biasanya disebut malam, itu tidak bisa dikatakan batik. Dari pemaparan beberapa masyarakat tersebut, banyak yang menganggap bahwa batik adalah warisan budaya yang harus dilestarikan. Lalu, mari kita dengarkan pula pemaparan dari pakar batik yang membahas tentang apa itu batik sebenarnya. Kalau dari bahasa Jawa, dari bahasa Jawa itu kan adanya batik gitu ya. Batik itu mungkin ada istilah juga babar dan nitik gitu ya. Babar itu artinya bagaimana penyelesaian batik itu ada proses yang dilahui pelilinan. Itu dengan cara menggaris, membuat titik-titik. Dan itu setelah itu dibabar gitu ya. Artinya diselesaikan dengan pewarnaan, kemudian dilorot. Jadi itu proses yang inti di dalam batik itu harus melalui proses pelilinan dengan lilin panas. Setelah itu baru diwarna, kemudian baru diproses dengan pembersihan kembali yaitu bahasa Jawa yang lorot. Mari kita dengarkan pula pendapat dari beberapa masyarakat Yogyakarta dalam menanggapi perkembangan batik Indonesia khususnya di Yogyakarta. Menurut saya sampai sekarang ini batik itu tambah bagus aja kayak perkembangannya. Misalnya sekarang udah ada jaket batik kan sekarang. Mungkin lebih banyak ya, semakin kesini semakin banyak yang jual dengan harga rendah juga. Banyak banget batik yang murah nutupin batik-batik yang dibuat dengan tulisan itu. Di Jogja itu makin lama itu, apa ya, batiknya makin bervariasi. Apalagi kayak kita temuin, contohnya itu kayak di Malioboro itu kan ada toko batik yang emang harganya lumayan tinggi, tapi kualitasnya emang bagus, dia punya model yang bagus, terus variasi warnanya juga bagus-bagus, menarik gitu. Untuk perkembangan batik di Yogyakarta, untuk saat ini pewarnaan dan motif semakin berkembang sih. Tidak seperti dulu kan cuma dua warna saja, sekarang sudah banyak warna, banyak motif juga. Banyak yang beranggapan bahwa batik saat ini sangatlah berkembang pesat. Perkembangan teknologi pun juga berdapat pada batik, sehingga memunculkan produk baru yang disebut dengan batik printing. Setelah ini, kita akan membahas tentang batik printing dan pendapat masyarakat dalam menanggapi batik printing. So, jangan kemana-mana ya! Terima kasih.